Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang PPMM mengklaim jika pihak yang melaporkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP-PDI Perjuangan, PDIP, Puan Maharani ke Baris Krimpolri tidak ada kaitannya dengan politik. David berdali laporan tersebut dibuatnya berdasar keresahan dari masyarakat Minang. Tidak ada hubungan dengan politik ini murni pesan mamak saya di kampung, tolong bawakan suara kita bahwa di kampung sudah bergejolak kata David di Baris Krimpolri. Truno Joyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 September tahun 2020. David menyampaikan bahwa pihaknya menunggu klarifikasi langsung dari Puan atas pernyataannya yang dinilai telah menghina masyarakat Minang, namun. Hingga 1x24 jam usai pernyataan tersebut terlontar tidak ada klarifikasi langsung yang disampaikan oleh Puan Maharani. Kalau saya permintaan maaf kepada media itu emang kita harapkan bangsa Minang sekali lagi kita bangsa pemaaf, menjunjung tinggi persaudaraan, ujarnya. Sejumlah pemuda yang mengaku tergabung dalam PPMM mendatangi Gedung Baris Krimpolri, Truno Joyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 4 September tahun 2020. Mereka datang guna melaporkan Puan Maharani atas pernyataannya yang dinilai telah menghina masyarakat Minang. Pantauan suara.com rombongan pelapor tersebut tiba di lokasi sekira pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak kompak mengenakan kaos warna hitam bertuliskan kalimat, Sumatera Barat PDIP, Provinsi Daerah Istimewa Pancasila. Jangan ragukan Sumatera Barat dalam menjaga Pancasila. Dia juga turut membawa sejumlah barang bukti untuk memperkuat isi laporannya. Beberapa barang bukti yang dibawanya yakni flash disk berisi rekaman, suara pernyataan Puan, tangkapan layar pernyataan Puan di beberapa media serta lampiran lainnya. Puan sebelumnya mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan Gubernur Sumatera Barat dari Rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Jalan Tau, Paku Umar, Jakarta Pusat. PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon Gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukh, Oni yang kini menjabat Bupati Padang Paryaman. Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka, kata Puan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hastok Kristianto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap sumbar mendukung negara Pancasila. Dia berdalih jika pernyataan Puan itu secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada Gelobang V pada Rabu, tanggal 2 September 2020. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!